Kedatangan Innova dari Inoverse, ya penggemar Innova, ini ambil paket maintenance fresh care atau cuci AC tanpa bongkar. Nah ini paket-paket yang terjangkau dari Dika Auto Care dan banyak peminatnya, karena sifatnya adalah ini merawat ya, biar nanti tidak terjadi kerusakan fatal, sehingga kondisi AC-nya tetap prima, fresh, dan dingginya juga normal. Nah seperti apa prosesnya dan apa yang dikerjakan kalau di saat kondisi cuci AC tanpa bongkar ini? Nah ini kita syuting ya, ini adalah kondisi evaporator di dalam. Nih, coba lihatin bang evaporatornya bang, lagi, lagi, lagi. Nah ini ya, ini dibilang kotor, cuma debu lembut ya, ini cocok banget kalau apabila pakai paket fresh service atau cuci AC tanpa bongkar. Bagaimana caranya? Cara kerjanya yang seperti ini, kita pakai monitor yang kerja cukup nyepot motor blowernya. Nah itu ada steam-nya ya, nah seperti itu. Nah ini steam-nya masuk ke sini, nanti akan dicuci ya, nanti kita sepil yang di dalam. Oke. Ini Mr. Paisal, lagi posisi cuci seperti ini, Dika Auto Care. Ya yang dicopot, itu hanya lacinya aja mas ya? Iya. Laci sama motor blowernya ya? Betul sekali. Dan tidak ada pembongkaran freon sama sekali. Nah freon itu kita pasang hanya untuk mengukur high-low pressure-nya normal apa tidak. Nah sekarang kita sepilkan kondisi evaporatornya. Nah ini cara sistem lainnya ya, memang tidak bisa bersih 100% tapi akan 50%-an. Dia akan nanti membersihkan slash life operators ya, kotor itu tadi ya. Dan ini tidak pakai kimia apapun, ini hanya disemprot air ya. Hanya disemprot air dan tidak pakai kimia apapun. Karena kalau pakai kimia sifatnya adalah merusak. Bersih ya, tapi dia akan cepat korosi ya. Jadi ini cukup pakai air keran saja, air sumur. Dan nanti setelah suci seperti apa kondisinya, nanti kita cek ya. Nah itu sudah cukup kelihatan ya. Sudah nampak agak bersih daripada yang tadi ya, untuk teman-teman semuanya ya. Nah ini sudah nampak bersih banget ya. Tapi ini juga evaporator sudah agak mulai keropos ya. Karena disusuti ini, kisi-kisinya sudah agak rontok ya. Jadi ini dipastikan evaporator sudah mulai agak keropos. Ini kondisi filter kabin yang lamanya ya. Tidak disarangan, dipakai semen tahun. Rata-rata filter kabin itu penggantian harus di per 3 bulan. Ini sudah kotor banget juga ya. Nah ini filter baru, filter kabin yang baru. Untuk ambil pakai 125 itu dapat filter kabin. Nah ini sudah ganti filter, bolusnya cuci seperti tadi. Bersihan motor blower yang habis ini cuci kondensor. Sudah, dipasang mas Faisal. Nah, oke, oke. Oke ya, berarti pekerjaan untuk yang dalam sudah. Nanti ini tinggal cuci kondensornya. Sintral cekap juga sudah dilakukan. Kondisinya oke, sumar, brand oke. Kompresor oke. Sehingga nanti cuci kondensor. Sebenarnya cuci kondensor untuk langsung tim juga bisa. Cuma kita jadikan paket di sini juga. Nah ini kondisi kompresor. High low pressure-nya berarti low-nya itu normal. Kompresor aman. Kompresornya juga masih cukup. Di sini juga high-nya aman. Ya, ini berarti kondisinya normal semua. Dan nanti berarti tidak ada perlu tindakan apapun mengenai freon dan kompresor. Hanya perawatan dan kontrol atau ambil paket yang 125. Dan sekarang kita lihat dalam kondisinya seperti apa. Inginnya masih nambah atau gimana. Baik, ini pekerjaan merawat AC mobil atau ambil fresh service. Atau cuci AC evaporator tanpa bongkar atau cuci AC tanpa bongkar. Sudah selesai dilakukan. Ini tembus 7. Ini baru dihidupin ya. Tentu nantinya akan semakin turun apapun hidup lebih dari 15 menit ya. Jadi suhunya bagus. Dorongan anginnya juga kenceng. Jadi kesimpulannya. Merawat AC mobil seperti itu ya. Apabila hanya kurang dingin. Apabila tidak mau dibongkar. Solusinya ada paket 125 ribu. Dapat fitur kabin. Dapat cuci evaporator ya. Dan ini cenderung masih turun lagi 6,9. Kemungkinan ini dipakai akan lebih turun. Jadi gitu ya. Seperti video di Innova ini. Hanya melakukan itu saja. Nanti cenderung apabila ada kerusakan sekecil apapun akan terdeteksi. Sehingga budgetnya tidak bengkak. Seperti itu. Nah ini salah satu contoh cuci AC mobil tanpa bongkar. Saya lakukan di Innova. Nah ini masih turun lagi 6,9. Ini akan semakin turun lagi ya dinginnya bagus banget. Karena dari awal emang anginnya kurang kenceng saja. Ini sekarang anginnya kenceng. Tadi saya tidak diukur ini tadi. After beforenya. Sepertinya teman-teman ya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar apapun yang jadi pertanyaan teman-teman. Nanti Mr. Kucol akan mencoba membantu menjawab lihat video seperti ini. Terima kasih.